Setelah ketumpai KB, Muhammad Iskandar alias Cak Imin berpaling ke Anies Baswedan, rupanya Prabowo justru full senyum. Sebab kini Koalisi Indonesia Maju justru semakin gemuk. Setelah Cak Imin hengkang, Partai Gelora dan PBB justru terlihat merapat mendukung Prabowo. Partai Gelora yang dipimpin Anies Mata resmi mendeklarasikan Prabowo Subianto sebagai capres. Deklarasi dukungan tersebut digelar di Jakarta Teater, Jakarta, Sabtu, 2 September 2023. Bergabungnya Partai Gelora ke Koalisi Indonesia Maju, Kim, tentu menjadi angin segar. Terlebih di hari yang sama, Koalisi Indonesia Maju ditinggalkan oleh PKB. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin resmi, di Pinang, menjadi pendamping Anies Baswedan, yang merupakan bakal calon presiden Koalisi Perubahan untuk Persatuan, KPP. Deklarasi Anies Muhaimin itu sendiri berlangsung di Hotel Majapahit, Surabaya, Jawa Timur, Sabtu, 2 September 2023. Di sisi lain, Minggu, 3 September 2023, Koalisi Indonesia Maju kembali mendapatkan tambahan parpol pendukung Prabowo sebagai capres di Pilpres 2024. Di mana hari ini juga turut menggelar deklarasi dukungan untuk Prabowo sebagai capres di Pilpres 2024. Terima kasih sudah nonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton!